Ini, saya cobain Tongsua Iga Babi Pakai buncis Dagingnya Daging Iga Tuh Wah Babi kecap Cuma dia Rasanya lebih smooth Lebih halus Bumcisnya juga Wah Bumcisnya juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, balik lagi sama gue Bernard di channel Benteng Daging Sekarang kita lagi SO Kita datengin ini barang-barangnya Babi Import Tapi kita datengin Pingwin Import Tuh, Pingwin 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 Enggak, ini kita lagi SO Ini tim kita yang luar biasa Sekarang kita mau Ke daerah Jababeka Cikarang Sekalian kirim barang Kita sekalian makan Oke Gimana Restorannya, tempatnya, harganya Ikutin terus di Kang Babi Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, sekarang kita udah di Jababeka Cikarang Terus kita udah ada di depan restorannya Restoran Ahau Jadi yang punya ini Authentic Cina Daratan Nih, kita lagi jam 1 Jam 1 Kita ini Rame Rame guys Oke, kita duduk disini aja ya Oke Kita duduk disini Restoran Rame Jadi, suasananya Suasana Chinese gitu Kalian bisa lihat dekorasinya Ini rasanya Authentic Rasanya Authentic Karena yang punya Orang China asli Sekarang kita mau pesen Kita mau pesen Cuman banyak Enggak ada Kita dikacangin Ini menu-menunya Ntar coba Gue Apa Gue kasih lihat Di dalam video Gue shoot Oke Disini Ada banyak Kita tanya Mendingan Apa yang Rekomendasinya Khususnya Menu Makanan Mengandung Babi Halo Kenapa dia Kalau Menu yang Mengandung Babinya Yang rekomendasi Apa nih Iya Oke Ada Samchan Sayur Rasin Meka Kuro Apa lagi Oke Terus Apa lagi Oh Ada Sosis Babi Tumis Paprika Mau deh Yang ini Yang Kecil Oke Terus Apa lagi Apa lagi yang Enak Oke Ntar deh Kita yang Babinya dulu Ya Babinya Kita fokus Ke babi Yang babi Apalagi Ini Daging babi Lada garam Favorinya Apalagi Mbak Langsau Kaki Babi Boleh Sama Ini Langsau Iga Babi Saibun Cis Yang Ngecil Oke Terus Kalau disini Restorannya Jagoannya Apa Jagoannya Apa Menunya Menu Jagoannya Yang mana Ini Ini Boleh Oke Boleh Ayam goreng kering Sama Nasi Satu Satu S Tawar Ada Dua Oke Dua Sudah Itu Aja Oke Ya Yo Masih Oke Guys Ini Menunya Macem-macem Terus Kalian Nanti Bisa Lihat Disini Ya Udah Coba Oh Nih Ada Banyak Nung Babi Nih 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 Ntar gua Shoot Satu-satu Cuman gua pesennya Ehm Apa aja Tadi ya Gua pesennya Ya Sosis Babi Tumis Paprika Kan jarang yang memutuh ya sama disini eh oh gue pesan ini terong isi daging babi deh terong isi daging babi ya tambah Oke nanti begitu makanannya udah keluar kita balik oke brai jadi lu lihat gua ngerokok oke di atas gua kalian bisa lihat AC itu artinya tempatnya bisa ngerokok indoor ada AC dan bisa ngerokok surganya pagi para smoker Oke kita sembari saya menungguin makanannya ini baru satu menu ya dan di depan gua ada dua buku menu jadi mereka bedakan ini yang mengan daging babi dan ini yang meluk campuran jadi disini ada cumi ada kepiting ada rajuman ada ikan ayam sapi semua lengkap jadi ada dua menu ya Jadi kalau kalian ngadoian babi ya ini sini tapi disini restorannya menjual makanan mengandung babi ya dan juga disini kalian berasa di luar karena atmosfer restorannya nuansa China nya kental ya dan juga banyak orang-orang orang Korea orang-orang Jepang orang-orang China itu banyak disini karena apa ini kawasan industri mereka petinggi-petinggi pabrik-pabrik sering makan di sini dan harganya cukup reasonable ya kalian nanti nanti bisa lihat di menu nya nanti gua shoot menu babinya ya Oke jadi kalau kalian penasaran apa aja sih makanan yang banyak jadi gua nggak bisa sebutin satu-satu gua nggak bisa pesen semuanya perut kalau udah batasnya Oke brai ya jadi sembari kita nungguin kita merokok adem enak Oh ya dan juga di sini itu ngejual bir bir bintang birnya ada tuh menu bir tuh menu bir pas kalau kalian weekend mau nyantai suasana berbeda kesini tapi di sini itu tutup jam 2 siang setelah itu ya oke masih ambas nah setelah itu mereka buka lagi dari jam 4 kalau nggak salah atau jam 5 mereka mereka buka lagi Oke selama dari jam 2 ke jam 4 itu mereka break dulu buka lagi jam 4 ya jadi hati-hati kalau mau kesini agak lebih awal atau agak sore aja jam 5 gitu jam 4 mereka baru buka lagi ya nah guys mari kita ngomongin kita nikmatin rokok di dalam Indonesia ya 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 selamat menikmati ini udah ada di depan gue jadi ini di depan gue ada hongshua iga babi terus ini ada supa sambut das bapal goreng sama sosis babi tumis paprika nah ini kita cobain ini sebagian pesanan ini cuma kita jadikan konten dulu jadi kita pinjam kita bungkus ini dia sosis sosisnya oke sosisnya wohh paprikanya asroh penyel cuwi terus ada rispi lemak ya kalau angetnya pedasnya berasa rasanya otentik ya karena yang punya tadi gue sebutin pemiliknya orang China langsung gue cobain ini kok cobain kita cobain oke oke wah makan besar makan besar oke oke nih saya cobain gamelnya jika licin aku cobain maksudnya ini penyel itu gue ini ada beberapa titik jadi pesannya babi seledri ini judulnya makan besar terus dia lempah-lempahnya bumbu-bumbunya juga gak kelit kalian bisa lihat ini sayur sayurnya fresh masih fresh nih sayurnya oh iya ini ayam tempe kering loh ada malahnya ya malahnya nih hati-hati kalian yang kayak begini nih kalau kegigit mulut jadi baal jadi hati-hati tuh ini ayamnya nih yang kayak begini gini nih kalian hati-hati kalau kegigit bisa jadi baal hati-hati hati-hati juga masih ada tulang masih ada tulang ini ini sih enak nih bukan lakcong bukan apa usus usus bukan tapi bukan urutan juga tapi kayak sosis gitu ada lemak-lemaknya kalian lihat itu bikin kernyes-kernyes hati-hati-hati nasinya pun penyel nasinya enak nasinya doang enak boleh juga ini ini saya cobain tongsua iga babi pakai buncis dagingnya daging iga tuh babi kecap cuma dia rasanya lebih smooth lebih halus buncisnya juga masih fresh ayamnya hati-hati masih ada tulang juga masih ada tulang jadi hati-hati takutnya takutnya masih ada tulang takutnya kegigit bukan tulangnya yang patah gigi lu yang patah kan gak lucu ya kan kalau makan sini berobat ke dokter gigi enak tuh ini dagingnya daging iga ya guys ini berai daging iga kelihatan dari sini ada selaputnya ada silver skinnya kalau tadi bahasa daging silver skinnya daging iga emang best untuk saya pasti penasaran nih bapak goreng bakau crispy crispy ini ini agak oily memang kita lihat agak oily kalian patut ke sini harus cobain weekend best wangi bapaknya empuk walaupun budi goreng empuk lembut dan wangi dagingnya berasa ada dalam bawangnya juga bawangnya banyak dan ini rasanya otentik rasanya otentik kalau kalian mau kalian mau coba kalian harus coba sih ini jadi gak cuma babi doang disini banyak menu tembel dan recommended untuk makan bareng keluarga disini karena kalau kalian lihat opsinya gede-gede untuk makan keluarga makan tengah enak rasanya lembut ada tulang mudanya juga ya kalian keberlihat ini tuh wah ayurannya masih segar-segar emang kulit pangsitnya enak mereka bikin mirip kulit pangsitnya wah oke masih ada lagi anjing ini daging dalamnya ini adalah lu lihat ruka gue langsung merubah ini terong isi babi terong isi babi gede-gede terong isi babi segede ini masih panas oke oke tuh jadi terong isi babi kayak begini baru tuh wah masih panas guys wah wangi 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 Hai panas dalamnya lembut terongnya nggak berasa tutup sama bumbu-bumbunya itu mah bumbu-bumbunya dia ada taburan bumbunya nih enak yang bikin enak rasanya light daun bawangnya full udah kalian bisa lihat porsinya cocok untuk makan keluarga jalan-jalan kerjaman mereka makan sini resepnya asli rasanya otentik nggak pernah salah dan suasananya juga oke gua lanjutin makan dulu ntar sisanya pasti gua bungkus gua nggak mungkin habis kayak begini masih dateng lagi onde-onde tuh gede nggak kok gua kayak jadi mukbang kan ini oh harus basok gimana gua makan coba orang lewat ngeliatin meja gua pikiran orang kelaperan ini sedap ini sedap ini isinya kacang merah nggak terlalu manis light pas tuh kulit ondenya tuh lembut dan ga pelit isinya ga pelit isinya ga pelit isinya ga pelit gak pelit oke larang selesai gua mau bungkus gua pulang ini makan di rumah ya ini salah satu restoran rekomendasi rasanya otentik porsinya banyak harganya reasonable atau oke lah sama kualitasnya ya jadi jangan lupa share video ini ke temen atau keluarga kalian karena ini cocok buat makan ramean oke dan juga jangan lupa subscribe ya guys ya jumpa lagi ntar pas closing di depan oke guys jadi makan sebanyak itu 579 ya jadi termasuk termasuk oke sih cuma perut gua doang ga oke ya sini rame kalau weekend rame mbak setiap hari rame setiap hari rame setiap hari rame jadi jangan macem-macem ya oke setiap hari rame jadi kalau kesini lebih baik jam berapa ini kita buka jam 9 jam 9 buka jam 9 jam 2 isi rahat jam 2 isi rahat mau bobo siang dulu buka lagi jam 4 buka buka lagi jam 4 sampai jam sampai jam 9 malam sampai jam 9 malam abis itu bobo iya tuh bobo bobo malam oke nih kalian bisa lihat oke oh ketinggalan oke tuh lihat bungkusan gua kayak begini bungkusan gua kayak begini harga-harganya kalian udah lihat kalian jangan bisa kesini pesannya jangan hilaf kayak gua tapi demi kalian gua review apa yang perlu oke jadi jangan lupa subscribe ya oke makasih ya oke guys tuh bawa bungkus jadi tempatnya enak tempatnya kalian bisa lihat parkirannya lega terus ini patokannya di patokannya di patokannya di seberang forest forest mana itu forest tuh itu forest ya ya nanti kalau untuk masalah tempat google mapsnya gua share dan tempatnya menghadap jadi kalian harus lebih teliti atau tanya aja ahau restoran ya guys ya jadi tolong di subscribe biar gua jadi food vlogger khususnya makanan mengandung babi gak sia-sia ya ciao di episode selanjutnya